Kelompok pemujasetan The Satanic Temple di Amerika Serikat Tengah jadi sorotan setelah berencana mengadakan pertemuan terbesar dalam sejarah. Bertajuk SatanCon 2023, pertemuan itu akan digelar di Boston, Massachusetts, dalam rangka hari jadi TST pada 28 sampai 30 April mendatang. The Satanic Temple sendiri termasuk kelompok pemujasetan yang terbentuk selama 10 tahun. Sejumlah kelompok pemujasetan sudah terbentuk sebelum The Satanic Temple berdiri. Mereka diinisiasi oleh sejumlah pelopor mendirikan kelompok tersebut. Berikut para pendiri kelompok pemujasetan di dunia. 1. Alistair Crowley Alistair Crowley termasuk pendiri kelompok pemujasetan yang cukup legendaris di Amerika Serikat. Ia mendirikan perkumpulan tersebut pada 1913. Puisinya yang termasyur adalah Himne Lucifer, yang memuja Iblis sebagai penyedia jiwa dan pemberontakan alam semesta. Ide-ide Crowley amat terinspirasi dari satanisme. 2. Gregor A. Gregorius Salah satu penerus ajaran Crowley adalah pria Jerman, Gregor A. Gregorius. Ia mendirikan perkumpulan pemujasetan pada 1926 dengan nama Fraternitas Saturni. Ia juga menulis kitab satanise magi, magis setan, yang terinspirasi dari sejarah Romawi serta mengadopsi satanisme ke dalam sistem astrologi. Fraternitas Saturni sendiri saat ini masih eksis dan kitab Gregorius sehingga sekarang masih jadi referensi praktik-praktik sejumlah kelompok pemujasetan. 3. Anton Lafay Anton Lafay merupakan mantan pekerja karnaval dan musisi yang mendirikan Cerecov Satan sekitar 1957 hingga 1960. Lafay selaku satu-satunya pendiri Cerecov Satan pun ditahmiskan sebagai paus hitam dalam perkumpulan itu. Pendirian gereja setan itu berawal dari pertemuan-pertemuan malam dengan sejumlah ritual tertentu. Pada gilirannya, mereka membentuk Cerecov Satan secara sembunyi-sembunyi. Sesi pertemuan yang dijalani para anggota kebanyakan berupa diskusi termasuk membahas masalah spiritualisme hingga hal-hal magis. Namun pada tanggal 30 April tahun 1966, para anggota meresmikan perkumpulan itu sebagai Cerecov Satan. Pertemuan itu pun diformalkan dalam bentuk-bentuk ritual secara teatrikal menggunakan kostum-kostum tertentu dan musik. 4. Herbert Sloane pendiri pemujasetan lainnya adalah Herbert Sloane yang merupakan seorang pangkas rambut. Ia mengklaim mendirikan kelompok pemuja setan pada 1969 bernama The Our Lady of Endor Coven. Sloane memfokuskan kelompok pemujaan setan yang dibentuk pada aspek metafisika dari setan. Mereka juga menawarkan pelayanan komunal seperti membagikan roti dan kopi. Sama halnya dengan Cerecov Satan, kelompok ini juga menghadirkan tari-tarian herotis perempuan telanjang dalam ritual mereka. 5. Lucine Grave dan Malkolem Jerry Lucine Grave dan Malkolem Jerry menirikan The Satanic Temple pada 2013 karena perbedaan pandangan mereka dengan Cerecov Satan yang sudah berdiri jauh lebih awal. Mereka menilai Cerecov Satan gagal memanifestasikan ajarannya ke organisasi yang lebih realistis, demikian dikutip dalam situs The Satanic Temple. Pendirian The Satanic Temple Juhad diklaim Grave dan Jerry kontras dengan Cerecov Satan yang anti-altruistik terhadap kepentingan pribadi. Mereka juga menolak gagasan mistis dan sihir yang kerap digaung-gaungkan Cerecov Satan. Sebaliknya, The Satanic Temple amat berpegang pada logika sejati dan menjadikan mitos-mitos tentang setan tak lain sebagai simbol kebebasan dan pencerahan individu. Salah satu ritual dari Cerecov Satan adalah tarian erotis para perempuan telanjang sebagai bentu spiritualisme satanis. Terima kasih telah menonton!